Kita akan menyambungkan bagian kepala dengan moncong Perhatikan ini bagian sambungan tadi Kita jadikan bagian belakang Untuk muka kita cari yang lebih bagus Bagian depan Kita menggunakan bantuan jarum pentul Untuk menahan posisi Kita turun sedikit Seperti itu Begini Lalu kita akan menjahit sekelilingnya Kita jahit dulu untuk mempermudah Nanti setelah tinggal sedikit baru kita isi Menggunakan dakron atau kapas Caranya Terima kasih telah menonton! Kita bisa ambil agak renggang-renggang dulu Untuk mencari posisi Nanti baru kita rapatkan jahitannya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Anda semua! Tidak diisi juga tidak apa-apa Hanyae kalau diisi kita akan lebih memadatkan bentuknya disini saya mengisinya menggunakan kapas kita padatkan ini jarum pentul sudah bisa diambil karena posisinya sudah kencang lalu kita lapikan jahitannya kita cari mana yang masih longgar selamat menikmati sudah seperti ini kita bisa sembunyikan benangnya benang sisa ini kita bisa sembunyikan dengan cara kita ambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini sekarang kita akan menjahit bagian telinga bantu dengan jerum pentul supaya pas posisinya seperti itu ini jadi dua dua lingkaran dari pusat ya pusatnya disini seperti ini kita akan jahit tidak langsung rapat tidak apa-apa ya kita sedang cari posisi nanti nanti kalau sudah pas baru kita rapatkan jahit yang pentul sudah boleh dilepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ambil bagian belakangnya supaya kuat juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara sini terapikan sisa benang tadi selesai telinga satu ini kita sembunyikan bisa kita ambil dari bawah atau kita ambil dari sini cari tarik sambil kita rapikan posisinya kita sembunyikan sekarang kita pasang satu telinga lagi kita pasang telinga satunya caranya sama seperti tadi ya tandanya dia ada di lingkaran kedua lalu yang tadi ya yang ada buntut sisaan tadi kita membuat magic ring itu dia ada ini bagian belakang bagian belakang sama seperti ini bagian magic ring itu bagian dalam pokoknya itu yang bagian magic ring itu dia di belakang ini bagian bagian luarnya ya kita jahit ini sudah diberi penanda jarum pentul kita jahit saya cari posisi dulu penanda jarum pentul yang bisa kita ambil karena posisinya sudah pas terima kasih 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 sekarang kita sekarang kita akan menambahkan matanya matanya disini 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 kita turun turun ambil bagian disini disini terima kasih 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 Terima kasih. 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 Ini kita tarik ke belakang, tujuannya untuk memberikan efek cekung pada bagian mata, juga agar bagian yang menonjol ini tertanam, jadi matanya menempel sempurna, seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian samping, ini kita masukkan. Sambil dirapikan, seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita tarik lagi ke belakang, kita tarik lagi ke belakang, sudah mulai terbentuk ya. Seperti itu, kita baru tarik satu sisi, kita tarik sisi satunya lagi. agar kita tarik, agar kita tarik. ini bisa kita tarik sisi satunya. Ini bisa kita matikan dengan cara berputar-putar di belakang. tujuan. tujuan. tujuan, sembunyikan sambil merapikan bentuk. tujuan, sembunyikan sambil merapikan bentuk. hai 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 kita bisa matikan simpul Hai putusin pol seperti ini kita masukkan sembunyikan hai 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 seperti itu terlihat sekarang kita akan menyatukan kepala dengan badan karena kita akan menyatukan kepala dengan badan perhatikan ini bekas sambungan katanya kurang bagus jadi kita taruh di belakang dia tersebut kan seperti ini dibantu dengan jerum pentul boleh langsung juga tidak apa-apa itu kita akan menjahit bagian leher agar rapi kita tidak akan menjahit seperti ini ya tidak akan begini tapi kita akan mengambil dari samping-samping hai 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 selamat menikmati 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 Seperti ini, jangan betul, boleh kita ambil. Terima kasih. Terima kasih. Kaki sudah cukup kuat, kita bisa mengkuatkannya lagi jika masih dirasa kurang. Kaki sudah cukup kuat. Kita boleh menyembunyikan sisa benang atau memotong. Saya potong saja, sisanya kita rapikan. Lakukan untuk kaki yang satunya. Sudah selesai. Cakep pakai pita biru. Selamat mencoba.